Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Dua hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2022, menjadi momentum penting bagi negara Republik Indonesia, yaitu hari ulang tahun negara Indonesia ke-77 tahun. Kemerdekaan yang didahulu diperjuangkan, pahlawan disertai dengan pertumpahan darah demi kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Berjuang demi kehidupan yang nyaman, tentram, serta layak bagi generasi penerus pembangun bangsa. Menjadikan sebagai kata kemerdekaan, sebagai hadiah dari panjangnya perjuangan melawan penjajah, dan sebagai titipan agar selalu dijaga dan dipertahankan. Di usia Indonesia ke-77 tahun, sudah sepatutnya generasi muda melanjutkan perjuangan para pahlawan. Namun berbeda, bukan lagi menggunakan bambu runcing atau dengan mengangkat senjata, tetapi dengan belajar untuk memajukan negara Indonesia. Lalu bagaimana peran generasi muda dalam menghargai sejarah dan melanjutkan perjuangan para pahlawan kemerdekaan? Semuanya akan kami bahas bersama dalam Injambi. Generasi muda harus tahu perjuangan kemerdekaan 1945. Bersama saya Hardiansah, inilah Injambi selengkapnya. Baik pemirsa, di episode kali ini sedikit berbeda dengan momentum kemerdekaan yang mana baru saja kita rayakan pada tahun ini, 77 tahun Indonesia merdeka. Dan di studio telah bergabung bersama kami, para veteran yang sangat luar biasa, yang pastinya turut andil dalam kemerdekaan Indonesia. Pertama saya ingin sahabat terlebih dahulu, narasumber kita ada 4 orang. Yang pertama, Bapak Asri Rashid. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Tri Jaswadi. Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian yang ketiga ada Bapak Gunawan. Sehat Bapak? Sehat. Kemudian yang terakhir ada narasumber kita juga. Ini mewakili dari generasi penerus bangsa, generasi muda dari kalangan mahasiswa, yaitu Ananda Marwan. Bagaimana sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Untuk yang pertama, saya ingin ke para veteran terlebih dahulu, kepada Bapak Asri Rashid nih Pak. Nah, bagaimana sih Pak sejarah kemerdekaan Indonesia di masa Bapak berjuang nih Pak? Terima kasih. Saya gembira sekali ada acara dari Jek TV khusus mengenai masalah-masalah yang ada hubungannya dengan perjuangan kemerdekaan dan kemudian bagaimana generasi-generasi penerus ini bisa melanjutkan perjuangan para-para pejuang pada waktu itu. Terima kasih sekali. Pak telah mengambil inisiatif untuk siaran semacam ini. dan seperti tadi dikatakan, ini maksudnya supaya diketahui oleh para pewaris-pewaris generasi penerus tapi saya kira bukan hanya untuk diketahui tapi bagaimana untuk melanjutkan perjuangan mereka itu dengan mengisi kemerdekaan sekarang ini. khusus mengenai perjuangan kemerdekaan di daerah kita, Jambi ini seperti kita ketahui, proklamasi itu dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan hal itu bisa diketahui di Jambi ini oleh petugas-petugas di bagian penerangan Jepang melalui alat telegraf kemudian juga ada radio yang didengarkan secara sembunyi karena takut sama Jepang tahu bahwa proklamasi itu sudah diumumkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta kemudian di bulan gerakan-gerakan pertama kali yang diadakan gerakannya itu ialah menaikkan sang merah putih itu pertama kali kita kibarkan dulu tanggal 19 Agustus di menara air sekarang ini yang sudah dijadikan tanggal budaya itu di dekat musium perjuangan depan musium perjuangan itu kemudian dilanjutkanlah dengan kegiatan-kegiatan lainnya karena polisi dan tentara Jepang itu tidak lagi berfungsi untuk bagaimana supaya keamanan itu bisa berlanjut diadakanlah pertemuan-pertemuan oleh bekas-bekas tentara orang kita yang dulu diadakan sebagai jugun Jepang itu dulu pada waktu dia menghadapi perang dengan sekutu untuk bisa membantu dia dalam perjuangan dalam perjuangan itu dia bentuk yang namanya jugun itu semacam tentara pembela tanah air seperti di Jawa itu namanya peta dulu ini bentuknya jadi hampir di setiap keudanaan seperti di Kojambi, di Tungka, di Bungo, di Termorotemisi itu ada pasukan-pasukan jugun yang dilatih oleh Jepang itu bukan maksudnya baik, enggak cuma untuk ini bisa nanti membantu dia dalam menghadapi tentera sekutu yang mau menyerang dia kembali ini bekas-bekas jugun itulah yang juga dia membentuk yang namanya waktu itu itu badan keamanan rakyat untuk mengisi kekosongan itu supaya tetap aman itu yang paling penting soalnya bisa kacau tentara Jepang sudah tidak berfungsi polisinya juga sudah tidak bisa apa-apa nah inilah badan keamanan rakyat yang orang anggota-anggotanya dari bekas-bekas jugun itu yang mengambil alih itu keamanannya itu nah itu pertama kali kita waktu apa-apa itu langkah-langkah yang kita ambil pada waktu itu tokoh-tokohnya kita kenal seperti Pak Abu Jani waktu itu ya pimpinan BKR yang tertinggi pangkatnya waktu jugun Jepang itu nah itu dibangkit juga di keudanaan-keudanaan itu juga dibentuk itu anwaja itu sama anwaja itu itulah pertama kita jambiri terbasu juga yang agak pertama lah yang menaikkan sangsaka merah putih itu dengan dibanding dengan daerah-daerah yang lain nah kemudian kita tahu bahwa sekutu setelah dia menang perang dari Jepang tanggal 14 Agustus Jepangnya menyerah mereka datang untuk mengambil alih penyerahan Jepang membebaskan tawanan-tawan dengan Jepang yang dulu Belanda-Belanda tentera Belanda itu yang ditawan kemudian menerima penyerahan kekuasaan dari dari Jepang dan nantinya akan diserahkan kepada yang dulu memilikinya kalau Indonesia itu dulu kan Belanda jadi sekutu sudah sepakat pada waktu itu Amerika, Inggris, Perancis segala macam itu dan yang ini termasuk Belanda untuk menyerahkan Indonesia ini kembali kepada Belanda bahkan mereka datang setelah sebelum andoknya itu beberapa hari setelah kita memproklasikan keberdekaan itu membawa tentara Belanda juga dan tentara Belanda waktu itu juga mengikut sertakan orang-orang yang nanti akan memimpin pemerintahan yang akan diserahkan oleh sekutu itu belanda-belanda tetapi pada waktu mereka datang di Indonesia seperti kita di Surabaya di Jakarta di Medan tahu-tahu kita sudah memproklamirkan keberdekaan jadi sudah kita sudah punya pemerintahan sendiri lantai mereka memaksakan supaya mengaku Belanda ini sebagai pemiliknya Indonesia kita tidak mau terjadilah pertempuran-pertempuran yang terkenal kita ingat pertempuran di Surabaya yang kemudian juga menciptakan yang apa yang kita nambahkan sekarang Arif Pahlawan Arif Pahlawan nah di Jambi juga tidak terjadi berada tidak masuk di Jambi pada waktu itu dianggap mungkin daerah ini tidak penduduk adalah kota kecil waktu itu Jambi bukan seperti sekarang penduduknya juga hanya puluhan ribu waktu itu kecil jadi mereka tidak menduduki Jambi di Sumatera menduduki hanya Medan sama Palembang Padang itu yang diduduki oleh sekutu untuk membawa tentera Belanda untuk mengambil alih nah jadi kalau di daerah-daerah yang sekutunya datang seperti Palembang Medan gitu terjadi pertempuran kita tidak kita tidak mau mengakui Belanda menerima Belanda sebagai pemerintahan yang akan menerima dari sekutu kita sudah merdeka yang mencatatkan bahwa sekarang ini Indonesia tidak ada hubungan dengan Belanda lagi sudah menjadi negara berdeka nah maka tentera Belanda yang ikut dengan sekutu itu memaksakan terjadilah pertempuran-pertempuran di mana-mana terkenal waktu itu kita kenal ada namanya yang apa itu agresi pertama bulan Juli itu ya itu Belanda melancarkan aksi di Indonesia ini bulan Juli tahun 1947 itu yang pertama itu berangkat kita terjadilah pertempuran-pertempuran tapi Jambi Alhamdulillah pada waktu itu tidak termasuk dalam daftar serangan Belanda dianggap tidak begitu penting dia lanjut di daerah-daerah lain yang agresi pertama itu nah jadi Jambi pada waktu itu mulai tahun Agustus 1945 sampai dengan agresi kedua tahun 19 Desember 1948 itu aman sehingga kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan di segala bidang baik politik keamanan ekonomi sosial membangun Jambi ini karena dia tidak diganggu oleh Belanda pada tahun 1945 sampai akhir 1948 paling-paling ada kejutan-kejutan ada pesawat datang nembak termasuklah kapal 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 itu yang namanya ada kapal dalam membawa barang dari Jambi keunduan itu tembak terlihat tapi hanya untuk dakut-dakutin semakin teman-teman tapi menduduki tidak dia tidak menduduki sampai akhir sebab belakuan itu tidak ada Belanda tidak menyerang Jambilah itu kesempatan kita untuk membangun kita penting bidang itu jadi waktu itu Kena Jambi ini daerah yang secara ekonomi itu punya potensi yang kuat sekali ada karet ada karet banyak tukar barang dari luar padi itu diekspor ke Singapura dari Singapura nanti kita perlukan yang kita perlukan termasuk senjata untuk mengangkut senjata itulah nanti akan diceritakan memang banyak peranan dari pesawat terbang katalina kita berperan juga dari Singapura sampai Thailand segala macam pada waktu ke-2 19 Desember 1948 Belanda menyerang Jambi melalui udara yang jumlah pesawat yang datang menyerang itu hampir 40 buah diserang dengan hampir 40 pesawat terbang menerjunkan ada pasukan-pasukan payung aku yang dicari dia menerjunkan pesukan payungnya itu di Kedenia Asam di Tempino di Jelitung di Pemerah sama di Tugu Juang kita sekarang waktu itu Pak Asri mohon izin tugasnya di mana daerah saya saya waktu itu staff di Korem yang di Tiga Abunjadi tahun 1948 saya di Korem di Runduk Putih yang sekarang markasnya di Masjid Al-Falah itu markas Korem kita dulu disitu ada markas disitu ada rumah-rumah para penjabat perwira-perwira kita di depannya itu ada rumah-rumah besar di depannya rumah-rumah perwira termasuk saya pernah satu rumah dengan Pak Letran Satu Suhaimi dan kemudian menjadi kepala kebunungan masyarakat di Korem yang begitu untuk Pak Gunawan sendiri waktu itu tugasnya di mana Pak waktu tugasnya saya masih dibawa Pak 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 Sepisial Orif punya untuk unginya itu di daerah di Jambi di Jambi juga karena soal kata Dina dia dia memang sudah lari balik dari Sengkara dia sama pergi ke Thailand dia balik dia rusak rusak senjata beli alat pesawat itu rusak di Jambi itu ada sampai tiga bulan jadi aksi kedua 48 Belanda masuk pagi turun bayang di pagi kamera waktu itu kan banjir aku biar tabat lapat sama melakit itu belakang itu jadi tadi dia kita pesawat kata Dina ikat di seberang sekarang jembatan aku kirakan jembatan itu dia di kondisium situ itu ada di unang aku enggak tahu juga jadi saya berang ditembak ya tak kena itu taylor bud itu tak mau makan taylor dia kayak tebal karet begini tebal kalau kena kair kena besi dia dia gembang begini jadi malamnya kalau soal kata Dina malamnya maghrib lond kobli sama londa sama pak tangko dia orang tiga larang pesawat check out balik ke Thailand terangkat jatuh dia tembantak tongkang tongkang besi kita taruh tongkang semuanya itu kena kapal perang bandar masuk dari malam dari kala laut menghalang tapi kita lupa ingat kena dia aturan naik tapi kena mesin yang rusak satu tak bisa ceap naik setengah jatuh patah hancur dia keluar ceap saya keluar boot samping ramping aduh macam mana ini nak nak tolong gak bisa air sebesar itu air segera situ tengok orang mati air mata saya keluar itu terjadi pada tahun 48 jam 7 hancur di di sejing yang seberang Tanjung Johor ini malah mau tapi satu satu terang lagi dia hancur saya balik berangkat saya langsung mudik pergi ke senti sampai ke Lombor rusak dia orang ini temukan saya Lombor rusak kapten bakar mati ditunggu saya masih tunggu Lombor rusak sebab saya takut saya tugas itu datang lagi lembongan Pak Bun Pak Sumadi Pak Benjani Pak Pak Besari Pak Belari Mansur semualah Pak Tahir cat tebut jadi maksudnya kita mundur ke keluruan masuk limbo kan memang pesawat jalan terus jadi para pejuang ini lari ke rimbo ke hutan limbo masuk limbo saya masuk limbo juga cember orang dia tak tahu aku aku tak membuka itu biasa biasa saja kan sudah itu yang bisa terpisar kita temui esiden di lakit sekeci kapal laparan duduk di parakah aku duduk situ Pak Benjani Pak Besari semua lame lame enggak esiden waktu itu kan kita belum bisa gubernur punya esiden jadi esiden lancangan dia balik ke Jambi amun Jambi kembang waktu itu dia keundan jadi mundur kita ke limbo selama kan itu enggak esiden balik Jambi jangan hancur menjambi supaya pertahankannya enggak sudah lah lari situ berpisah besok berpisah ingat enggak menjadi jalan kaki tahu jalan kaki enggak saya diperintah di kebun di di jalan hutan di kebengkaret sam tadi keram ini semua ala ini kami mesti baik-baik bawa sampai ke murah tubuh saya biar aman deh aku waktu itu masih mudah 18-19 tahun berarti bisa dikatakan Pak Asri Rashid dan juga Pak Gunawan ini satu angkatan dengan Pak Kolonel Abu Jani satu jalan satu kemenangan jadi sampai tidur kan mau tak makan tak asik karena pintasnya tengkal apun ini lewat lubuk rusuk bukan lubuk lu tebu 14 hari sampai ke tebu jadi saya itu ada tembola meribut tingkat juga laku merancam saya kan dia latang terlambat jadi jangan harus bangkat saya mau tak lah tak mau tapi yang terbesar kita pergi lah menyeninan perintah ini barang ini selamat jadi kita tengok lah atasnya pesawat berkeliling kalau kita mati di tembak kita senyata untuk tembak tak aku lancangan malam kita bangkat orang tinggal lama lama boleh lelah gitu laku 5 hari saya masak tidak bisa masak malam baru masak senjata utama dari pasukan kita apa pak senjata utama yang kita pegang waktu itu senjata utama itu waktu itu aku cuma pegang granat satu saya bawa granat yang inggris ini kita bisa di tolong masak oke masuk pantau baik ini menarik sekali ya nanti kita akan lanjutkan lagi kita harus jeda terlebih dahulu dan pemirsa sesaat lagi kami akan kembali setelah pariwara berikut ini baik pemirsa kembali lagi bersama kami dalam Injambi nah kali di di segmen awal sangat luar biasa sekali sudah dijelaskan sedikit demi sedikit dari perwakilan veteran yaitu dari Bapak Asri Rashid dan juga Bapak Gunawan selaku dulunya itu sebagai PKR gitu Pak ya PKRI oke dan untuk di segmen kedua ini kami ingin bertanya juga jadi di samping saya itu ada Bapak Trijaswadi merupakan pasukan pembela gitu Pak ya setelah Indonesia Merdeka jadi Pak Trijaswadi ini turut ke timur timur gitu Pak oke mungkin bisa diceritakan sedikit Pak mungkin pada saat di sana seperti apa gitu Pak terima kasih untuk penjelasan ini kami pertama tugasnya di 145 tepatnya di Batu Raja Sumatera Selatan kemudian pindah ke 143 itu itu di Tanjung Karang di Lampung Utara waktu itu pada bulan 4 1976 kami ditugaskan untuk mengikuti rasi ke timur-timur yang pertama karena waktu itu masyarakat timur-timur mengundaki untuk bergabung dengan Indonesia jadi dalam tugas itu kita bukan status TNI namun waktu itu kita dipindah ke nama Sukarelawan jadi waktu tugas itu tidak pakai pangkat kemudian namanya Sukarelawan ya jelasnya baik atasan maupun bawahan itu tidak ada pakai tanda pangkat nah karena waktu itu masyarakat timur-timur memang di dalam kekuasaan dari pemerintahan timur-lite yang merasa tertindas sudah berapa tahun merasa tidak mengenyam yang namanya kehidupan yang baik ataupun yang seperti biasanya namanya di dalam penjajahan jadi dalam waktu itu yang namanya mandi itu pun bukan cara mungkin tidak pernah yang namanya mandi masyarakat sana kemudian masalah makanan ya sangat menyedihkan karena yang bisa dimakanannya upi rambat dengan jagung namun penghasilan di sana sebenarnya subur makmur tapi namanya di dalam penjajahan ya itu untuk penjajah yang ngambil hasilnya sementara itu untuk keadaan di timur-timur yang kami ketahui kemudian tahun 77 kembali 78 berangkat lagi ke timur-tengah mengikuti ini operasi perdamaian ya kemudian tahun 80 78 kembali 80 ini masih kebagian lagi untuk balik ke timur-timur ya setelah itu kami tahun 80 80 itu pindah di Jambi nah setelah pindah di Jambi sampai sekarang ini masih menangkap di Jambi selanjutnya kita juga ingin minta tangkapan terhadap generasi muda ya kan si mahasiswa yaitu Nanda Marwan mungkin bisa diberikan tangkapan setelah mendengar sedikit cerita dari perjuangan para veteran kita mungkin apa nih tangkapan dari generasi muda baik terima kasih atas kesempatannya saya sangat bersyukur Alhamdulillah bisa duduk bersama disini dengan para veteran kakek-kakek kami yang telah berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tadi setelah kita sama-sama mendengar ini sangat luar biasa sekali saya terharap begitu dengan perjuangan perjuangan para veteran terdahulu bagaimana memperjuangkan Indonesia gitu apalagi yang dari Jambi sudah saya dengar juga kami juga sebagai generasi muda saya harap untuk teman-teman di rumah dengan mendengar cerita dan pengalaman dari veteran kita pada hari ini semoga kami para generasi muda lebih semangat lagi lebih giat lagi dalam belajar begitu karena peran kita sebagai generasi muda untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan dari para veteran terdahulu adalah dengan giat belajar karena kita adalah generasi muda kita adalah generasi penerus bangsa begitu terima kasih kita kembali lagi ke Pak Rashid dan juga Pak Gunawan tadi sempat cerita bahwasannya terjadi agresi pada tahun 1948 di provinsi Jambi kemudian pada tahun berapa di daerah kita provinsi Jambi ini sudah lepas benar-benar dari penjajah gitu Pak Tijah diserang oleh Belanda itu pada tanggal 29 Desember tahun 1948 itulah hari pertama kita diserang dengan pesawat udara itu yang saya katakan tadi tentara payungnya itu diterjunkan di sekitar Palmerah sekarang bandara pangjilutung tanah minyak kemudian di apa itu di simpang kawat sekarang itu dan Tugu Juang nah itu sesuai dengan kebijaksanaan dari pimpinan militer kalau Jambi diserang pemerintahan sipil maupun militer itu harus mengungsi ke luar kota untuk melanjutkan perjuangan secara gerulia jadi pada waktu itulah ini itu rombongan rombongan Pak Abunjani di mana Pak Gunawan itu juga ikut berangkat melalui jalan sungai batangari batangari kemudian ada satu rombongan konvoy yang membawa peralatan peralatan dokumen dokumen resimen alat perjuangan yang akan dipakai nanti sebajak sekitar 14 mobil itu jalan darat yang dipimpin oleh Kapten Bakarudin tapi sampai di Tugu Jiwang sekarang ini kita tidak tahu kalau disitu sudah ada Belandanya sudah diduduki oleh pasukan paling Belanda terus pasukan kita ini diserang oleh mereka terjadilah pertempuran itulah pertempuran pertama dan terhebat di sekitar kota Jambi ini pada waktu itu kita tidak punya persiapan waktu itu bahwa kita akan diserang kita cuma akan dalam pangliwat saja mula-mula jadi pertempuran dan banyak korban termasuk Pak Bakarudin tapi Alhamdulillah alat-alat yang dibawa itu bisa diselamatkan sampai ke tempat yang dituju tadi Pak Luda sudah cerita itu tempat yang dituju itu di sekitar Murat Temu pertama kemudian terus kalau militer itu ditempatkan di Bangko nanti itu banyak daerah cocok untuk gerilya cipri tanpa mati matangasai dangkat dan sebagainya kalau pemerintahan sipil bumo itu akan ditempatkan di sekitar Rikil waktu itu sudah bisa diselamatkan itu Alhamdulillah sesudah ini pindah ke luar kota itu diatur ini perjuangan selanjutnya mengadakan serangan-serangan balik disudah terjadi pertempuran-pertempuran di beberapa tempat yang tidak kalah pentingnya pertama itu terjadi di Dulu Lujuk itu dipimpin langsung oleh Pak Abun Dulu Lujuk kemudian di tempat-tempat lain juga di sekitar Batang Hari itu sungai Batang Hari ya itu ada pasukan-pasukan kita disitu yang juga mencegat patroli-patroli Belanda yang berpatroli melalui sungai ada pasukan disitu dalamnya saya terbuang Pak Aji Selawose bimbingnya ada lagi Pak Lutan Lubis dan lain-lain di di Batang-Batang Hari itu sehingga kalau ada Belanda yang lewat tebak ini jadi pertempuran ini yang mungkin yang terhebat serangan balik kepada Belanda itu itu di daerah Kuala Tunggal kehebatan di Tunggal itu dibandingkan dengan daerah lain disitu keterlibatan dari pasukan Laskar Rakyat jadi Laskar Rakyat itu yang namanya disitu namanya Slempang Merah itu itu jumlahnya ribuan yang bersama-sama dengan TNI ikut mengadakan serangan balik kepada Belanda setelah ditunggal diduduki Belanda pada tanggal 21 Februari 1949 Belanda menduduki hidup tidak pernah aman tuh katanya pernah tersebut segera Belanda cerita itu Dunggal itu termasuk daerah dimana tentera Belanda itu banyak diserang oleh orang kita daerah-daerah yang dibuat serangan kita itu banyak-banyak sekali kemudian kita tahu kan akhirnya kan ada kejadian senjata ada perundingan diolong-olong penerundingan Renville kemudian terakhir Komisi ini Kooperasi Menjambunar sekarang itu sudah campur tangan melihat tidak selesai selesai berandapun tidak yakin bisa menang akhirnya diadakan semacam perdamaian diadakan konferensi Menjambunar yang waktu itu diputuskan untuk menyerahkan kedolatan itu kepada Indonesia maka akhir Desember 1949 Indonesia ini diserahkan kepada Indonesia termasuk Jambi perundingannya itu diadakan di Tegesi dipimpin oleh Pak ini Pak Baksan dengan Pak Abunjani untuk menerima penyerahan dari Belanda itu pada akhir Desember tahun 1949 maka berakhirlah waktu itu itu perjuangan kemerdekaan kita secara fisik pada perjuangan kemerdekaan kita kemudian kemudian setelah kemerdekaan 1945 apa yang dirasakan saat ini apakah jauh lebih baik mungkin Pak Gunawan bisa untuk menjawab setelah kemerdekaan tahun 1945 lalu kemudian saat ini apa yang sudah dirasakan apakah jauh lebih baik hasil hasilnya memang jadi waktu itu kita lah tahun 1950 saya keluar sementara kan keluar di angkatan itu saya keluar jadi suata karena saya tahu di mesin-mesin jadi komen kata Singapura kalau akan menguntir soal itu hari itu saya kerja pergi ke swasta lagang itu masih ada jarang rumah bunga ke semangat tebak sampai ke bangkok semangat waktu itu saya keluar memang saya lagi pujangan tanpa rumah pun tidak punya jadi tidak di rumah kawan itu itulah tapi saya sudah senang kita sudah menang kita sudah aman cuma aku minta yang terima kasih yang ke latang itu pegang negara kita ini usah itu yang penting kami sisa lagi kan tak lama lagi lah Tuhan mungkin panggil ini kami mohon anak muda ini siapapun benar-benar negara kita ini paling kaya di dunia kalau aku nilai kaya apa mau apa sejak tanya misi ada dunia kita apa pun ada memas membesi memerbara megas meikan mekayu dimana negara ada maka orang melihat di mana aduh kaya benar cuma kalau kita terkenari baik-baik semangat kita tetap baju baik ya gitu baik mbak gunawan kita tahan sebentar nanti kita akan lanjut lagi ini baik memirsa jangan kemana-mana sesat lagi kami akan kembali setelah pariwara berikut ini 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 luar biasa sekali cerita dari para veteran Bagaimana memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di masa dulu dan yang pasti kita sebagai generasi muda ya Marwan ya, kita turut bangga punya veteran yang berjuang, berkorban nyawa gitu ya untuk memperjuangkan kemerdekaan yang sedang kita rasakan saat ini gitu ya. Dan kemudian ini kami ingin lanjut bertanya lagi nih kepada Bapak Tri Jaswadi nih Pak, untuk apresiasi sendiri dari pemerintah, dari PMB kita itu seperti apa nih Pak, terhadap para veteran? Terima kasih, apresiasi pemerintah baik di provinsi maupun di kota Matia itu baik sekali karena setiap ada peringatan hari-hari nasional maupun peringatan dari hari pahlawan, Kemudian hari kemerdekaan, kemudian kegiatan dari provinsi ini ulang tahun provinsi Jambi itu selalu mengadakan koordinasi dalam pelaksanaannya, bagaimana baiknya dan bagaimana suksesnya. Kemudian dari pemenda sendiri terhadap veteran itu sangat-sangat perhatian, baik itu dari kesejahteraan maupun dari apa yang diperlukan oleh veteran itu selalu diperlukan. Jadi harapan kami semoga hal-hal yang sedemikian rupa ini bisa berlanjut. Baik, kemudian untuk Marwan nih, melihat peringatan HUD RI yang baru saja kita laksanakan dua hari yang lalu, bagaimana mungkin pendapat dari Marwan tentang kemajuan serta kesejahteraan para veteran ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga untuk generasi muda yang sedang menonton di rumah, untuk ya kita saling peduli lah terhadap para pejuang-pejuang kita yang terdahulu ini. Baik, sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 15 tahun 2012 mengenai hak-hak para veteran seperti yang jelaskan oleh Bapak tadi bahwasannya memang pemerintah bagaimana untuk selalu mesejahterahkan para veterannya. Karena memang bangsa ini terbentuk oleh perjuangan-perjuangan dari para veteran tersebut. Begitu, karena bangsa ini besar, bangsa ini besar, karena bangsa ini menghargai jasa-jasa para pahlawan, para veteran. Dengan menonton 17 Agustus hari kemerdekaan ini, mungkin kalau tidak ada para veteran, tidak ada para pahlawan, mungkin kita tidak mengenal kata-kata merdeka pada hari ini. Begitu, kami sebagai generasi muda yang telah saya sebutkan tadi, kita hanya perlu bagaimana kita lebih giat lagi belajar. Kita harus menjadi yang terdepan, bagaimana kita bisa mengembangkan Indonesia ini ke depannya begitu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Begitu, terima kasih. Dan terakhir mungkin harapannya dari Bapak Asri dan juga Pak Gunawan, mungkin Pak Asri terlebih dahulu harapannya nih Pak untuk generasi muda nih Pak. Ya, kita tahu bahwa tujuan dari kemerdekaan kita ini dulu ialah pertama meningkatkan kesejahteraan dan yang kedua mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu sudah tertanam itu, baik dari generasi muda sekarang, bahwapun di generasi tua, itu sudah tertanam. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan mereka berjuang waktu itu-itu, itulah yang menilai tujuan dan apa yang dalam jiwa mereka pada waktu itu, apa yang dimiliki oleh mereka? Yaitu jiwa perjuangan itu. Apa itu? Pertama itu adalah rasa kebangsaan, kedua cinta tanah air, rela berkorban, kerja keras, pantang menyerah, dan tidak terlalu mengharapkan pamrih. Itulah yang pokok-pokok dasar perjuangan para pahlawan kita dulu itu. Yang diharapkan oleh mereka, karena sekarang ini kita belum mencapai apa yang menjadi tujuan kemerdekaan itu. Meningkat sudah, tapi belum sepenuhnya. Kita tahu sekarang ini, tingkatan kemiskinan di Indonesia masih 26 juta orang yang masih miskin. Memang sudah banyak yang kaya, yang wakmur, yang adunya itu sudah wapan gitu. Tapi masih ada, 26 juta yang ada. Ini yang diharapkan, generasi penerus kita ini, apakah sekarang yang masih mahasiswa yang nanti bakal memiliki peranan dalam pembangunan Indonesia ini, mewarisi nilai-nilai yang dulu dimiliki oleh para pejuang itu. Rasa nasionalisme, patriotisme, kerja keras, rela berkorban, pantang menyerah. Itu barangkali dengan demikian, pista-cita mereka itu memang besar-besar benar-benar dapat kita wujudkan. Yaitu, mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia dan mencerdaskan kehidupan mereka itu. Itulah kira-kira apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik, terima kasih Bapak Rasid. Terakhir, dari Pak Gunawan, harapannya Pak untuk generasi yang akan datang. Dengan si yang itu anak, maka saya tadi pesan, pimpinlah pimpinlah pimpin baik-baik, negara kita itu yang di... Jadi, dengan sebaik-baik yang pimpin, yang anak-anak ini, kami pejuangan ini sudah sisa tak berapa lagi. Jadi, kalau temukan kami orang pimpin, anggota, kami minta lah orang-orang pimpin baik. Biar tuang yang muda, dia masih itu. Karena pejuang itu, nilai yang ditaruhkan. Aku mohon cuma anak muda ini, kalau pimpinlah. Negara kita baik-baik dengan... Nah, anak-anak kita, supaya jangan santara. Itu yang penting. Banyak miskin, bagaimana kita bagi bantu, kita bantu. Jangan te-talaknya begitu. Yang orang kaya, kaya lah tidak. Orang miskin, kita susah. Kita, aku ini pernah masuk lima makan cegau. Tapi, aku tidak ngesal. Cegau, tahu tak cegau? Gandung. Gandung di parut, bisik kue. Bapak ini belum tak pernah lah. Kali ini tak pernah, aku pernah. Sebab saya ke lima lain. Lima jam ini, ini besar. Lima jam ini, saya selalu keliling semua. Cemerang tak tahu. Itu lah, saya minta pesan gitu. Anak-anak itu, mohonlah. Baik-baik pimpinlah. Kami tua-tua ini lah. Apalagi ada, ya, mohon. Diperhatikan ya, Pak. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Asri Rashid, dan juga Bapak Gunawan, dan Pak Rija Suwadi, yang telah berkenan, bergabung bersama kami di malam hari ini. Dan juga terima kasih sebagai perwakilan mahasiswa, Nanda Marwan, dan juga pemirsa tidak terasa, sudah 60 menit kami menemani Anda. Dan jangan lupa untuk terus saksikan program Injambi setiap hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tadi kalau bisa kita tarik kesimpulan, ya bagaimanapun, generasi muda yang bertanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan para veterani. Itu penting. Itu penting. Baik, akhir kata, saya Hardiansa mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri di Riga Hayu Republik Indonesia, Merdeka, 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 Merdeka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!